Operasi penyekatan kendaraan yang masuk ke Jakarta di titik penjagaan kebayoran lama. Kita temui Jurnalis Kompas TV, Feni Sinuraya di sana. Feni, bagaimana hasil operasi penyekatan di kebayoran lama? Masih banyakkah kendaraan yang disangsi putar balik karena tidak membawa surat izin keluar masuk? Ya, Cindy, berdasarkan data yang kami peroleh dari posko penyekatan, sejak pagi tadi sekitar pukul 8 hingga sore hari ini tercatat ada 25 kendaraan yang diputar balikan dan ini memang karena sebagian besar pengendaranya tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan surat izin keluar masuk sebagai syarat masuk ke wilayah kawasan ibu kota DKI Jakarta. Jadi kendaraan-kendaraan ini yang diberhentikan oleh petugas, rata-rata kebanyakan adalah kendaraan yang plat nomernya bukan dari kawasan Jakarta, mereka diberhentikan dan diminta untuk menunjukkan SIKM tersebut. Mereka kebanyakan tidak bisa menunjukkannya, Cindy, sehingga petugas terpaksa harus mengarahkan kendaraan untuk berputar balik. Yang melalui jalur ini, Cindy adalah kendaraan yang dari arah Tanggerang Selatan kemudian masuk ke kawasan ibu kota Jakarta dari jalur Pondok Indah Jakarta Selatan. Jadi memang tidak semua kendaraan yang melintas ini adalah yang berasal dari Tanggerang Selatan karena jalur ini juga digunakan oleh warga setempat untuk berkegiatan sehari-hari. Jadi petugas kemudian mengidentifikasi dari plat nomor begitu dan kemudian jika memang KTP-nya tidak sesuai dengan domisili di Jakarta maka akan diminta untuk putar balik. Jadi ada beberapa kriteria begitu, jika KTP-nya DKI Jakarta tapi plat nomornya dari luar, ini masih diperbolehkan untuk masuk, Cindy. Tapi kalau KTP-nya bukan berdomisili di Jakarta, kemudian platnya juga bukan plat DKI Jakarta maka ini langsung diputar balikan untuk diarahkan kembali ke arah Tanggerang Selatan. Untuk sore hari, volume kendaraan yang melintas di jalur ini memang cenderung lebih sepi atau sedikit menurun jika dibandingkan dengan pagi hari dikarenakan memang PSBB juga masih berlaku dan warga yang melintas begitu ini tidak terlalu banyak kawasan bisnis seperti itu. Jadi hanya angkutan umum yang memang karena di sini dekat dengan terminal jadi lebih banyak adalah kendaraan-kendaraan pribadi atau warga setempat yang memang selalu menggunakan jalur ini untuk berkegiatan sehari-hari. Cindy. Penny, polisi menyebut saat ini adalah sosialisasi untuk surat izin keluar masuk Jakarta bagi mereka yang ada di perbatasan. Sampai kapan sosialisasi ini akan dilakukan? Apakah ada tahapan selanjutnya setelah sosialisasi? Ya, sosialisasi memang terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Kami melihat juga setiap ada kendaraan yang diberhentikan ketika mereka tidak bisa menunjukkan SIKM kemudian polisi menanyakan apakah Anda memahami apa yang namanya SIKM dan bagaimana mengurusnya seperti itu. Sosialisasi akan terus dilakukan setidaknya sampai penyekatan ini atau setidaknya sesuai dengan arahan atau instruksi Gubernur DKI Jakarta terkait dengan masa PSBB apakah akan diperpanjang atau dihentikan sampai tanggal 4 Juni. Namun pantauan kami di lapangan, Sindi, kebanyakan warga masyarakat mereka memang sudah mengetahui apa itu SIKM tapi mereka tidak bisa atau tidak merasa memiliki hambatan untuk mengurusnya jadi kebanyakan yang mereka bawa ini adalah surat tugas surat tugas saja, sementara sebenarnya itu tidak lengkap karena yang diminta adalah SIKM dimana ketika kita mengurus SIKM tersebut dalam laman corona.jakarta.go.id ini dipersyaratkan sejumlah hal selain surat tugas juga ada surat sehat bermaterai dimana salah satu syaratnya adalah bebas COVID-19 dan kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui poin yang ini yang mereka bawa hanya surat tugas namun kemudian menunjukkan surat bebas COVID-19 yang dibawa ketika mereka kemarin keluar Jakarta ini tidak berlaku karena sebenarnya surat atau bebas COVID-19 ini untuk yang menggunakan rapid test maksimal adalah 3 hari sebelum keberangkatan dan untuk yang menggunakan PCR ini 7 hari sebelum keberangkatan ketika mereka menunjukkan rapid test hasil rapid test ketika mereka keluar Jakarta ini tidak berlaku jadi ada yang menunjukkan hanya surat tugas hanya yang menunjukkan surat bebas COVID-19 semua ditolak oleh pihak kepolisian karena yang diminta adalah surat izin keluar masuk yang berupa satu lembar surat sudah ada barcode-nya ketika ditunjukkan kepada petugas maka akan di-scan dan dengan demikian bisa diketahui apakah surat tersebut palsu atau tidak jadi hanya SIKM yang diminta begitu karena disitu sudah ada kelengkapan surat tugas, surat sehat kemudian juga KTP dan foto diri Sindi Baik, Fendi Sinderaya melaporkan langsung dari Posko Penjagaan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan